Selamat datang di berita seputar Arema dan sepak bola. Renzi Yamaguchi menjadi samurai kedua yang memperkuat Arema setelah Takafumi Aka Hoshi di Liga 1 2019 lalu. Pemain asal Jepang itu akan mengisi slot pemain Asia Arema untuk Liga 1 2021-2022 dan sudah dikenalkan melalui akun media sosial klub selasa 22 Juni 2021 sore. Pemain berusia 28 tahun itu lahir di Yokohama, prefektur Kanagawa, Jepang 16 September 1992. Memiliki tinggi 1,75 meter, Renzi bisa menempati posisi sebagai gelendang bertahan maupun back tengah. Dalam catatan transfer mark, Renzi memulai karir sepak bola di Jose University sebelum ditransfer ke klub Liga Singapura, Hougang United FC pada tahun 2015. Dari Singapura, karirnya berlanjut ke Laos bersama Low Toyota di bulan Juni di tahun yang sama. Setelah bertahan 4 musim di Low Toyota, Renzi kemudian hengkang ke Liga Thailand, Ubon United. Menariknya, di sini Renzi bertemu dengan Eduardo Almeida yang di musim 2018 hingga 2019 melatih klub tersebut. Saat Almeida pindah ke Indonesia untuk melatih semen padang di musim 2019, Renzi memilih hengkang ke klub Liga Thailand lainnya, Ayutthaya United. Semusim kemudian, Renzi bermain di Lampang di musim 2020 hingga 2021 sebelum akhirnya didatangkan ke Arema. Renzi ternyata pernah meraih juara sebanyak tiga kali di tanah Laos. Gelar juara itu didapatkannya bersama klub Low Toyota. Empat musim dijalani Renzi bersama Low Toyota sepanjang tahun 2015 hingga 2018. Selama itu pula, Low Toyota dibawanya menjadi juara kasta tertinggi sepak bola Laos Low Premier League sebanyak tiga kali. Pemain dengan kisaran harga pasaran 2,61 miliar rupiah itu mempersembahkan gelar Low Premier League 2015, 2017, dan 2018. Hanya gelar juara Low Premier League 2016 saja yang dilewatkannya. Saksikan berita update seputar Arema dan sepak bola hanya di channel WI Aremania TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa dan selamat beraktifitas! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.